Bang Jago memantau udang, kalau yang biasa bahasa Gorontalo ini, hele. Jadi ini udang untuk apa ini, Pak? Banyak, Pak. Untuk mancing, untuk makan juga bisa. Untuk makan, dengan Pak Sapa ini kalau bisa, Pak? Dengan Pak Adi. Pak Adi, ya. Pak Adi ini sudah berapa tahun? Pak Adi ini sebagai ini, ya, yang untuk pencari udang, ya? Iya, betul. Jadi sudah berapa tahun, Pak Adi, untuk cari udang? 10 tahun lebih, ya. D-Mark got the heel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan rosin. Ya, edisi minggu 27 Juni 2021, Bang Jago mau memantau para pedagang udang, ya, yang ada di kawasan pelabuhan bongkar muat barang. Jadi di kawasan Talu Molo. Jadi, bro, nantikan Bang Jago ingin menyapa para pedagang udang yang ada di kawasan Talu Molo. Assalamualaikum. Udang, ya, ini udang, ya, udang, kalau untuk Gorontalo bahasanya apa ini? Hele. Aku mau memantau udang, kalau yang biasa bahasa Gorontalo ini hele, ya. Jadi ini udang untuk apa ini, Pak? Banyak, Pak. Untuk mancing, penyakit juga bisa. Untuk makan, dengan Pak Sapa ini kalau bisa, Pak? Dengan Pak Adi. Pak Adi, ya. Pak Adi ini sudah berapa tahun? Ya, Pak Adi ini sebagai ini, ya, yang untuk pencari udang, ya? Iya, betul. Jadi sudah berapa tahun, Pak Adi, untuk cari udang? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, ya. Jadi kalau untuk per... Tempat ini berapa ini? 10 ribu, ya. Jadi kalau untuk penjualan juga secara ini, ya, berlainan juga, Pak, ya. Jadi kalau musim udang kayak banyak, ya. Jadi harganya berapa biasa? Kalau banyak udang harganya 5 ribu. 5 ribu, ya. Kalau sedikit udang? Ya, sampai 20 ribu. Oh, 20 ribu, ya. Jadi Bang Jago juga lagi memantau, ya. Ini sahabat Bang Jago, ya. Nanti kalau mau tahu udang seperti ini, bro. Ini udang biasa mancing di kawasan laut, ya. Bisa di pinggiran dan juga untuk tengah laut juga bisa. Jadi, ini kalau bahasa Gorontalo. Biasa juga Jarlombo itu apa? Udang Jarlombo? Ya, sudah ini. Oh, sudah ini, ya. Jadi ini juga ada beberapa pedagang juga ini. Kalau ini dengan Mbak Sapa ini? Mbak Ade. Mbak Ade, ya. Ini langganan Bang Jago juga. Kalau ini dengan ibu siapa ini, Bu? Mbak Aci. Mbak Aci ini, Mbak? Udah berapa tahun, Mbak, jualan? Udah 15 tahun. Pencariannya cuma seperti ini, Mbak, ya. Mbak Sapa-Mata-Mata. Ini suami saya. Ada nggak ada bantuan dari pemerintah? Ada, ada apa juga. Bantuan seperti apa, Mbak? PKH. PKH, ya. Iya, PKH masuk. Jadi, kalau untuk Mbak, siapa? Jadi, itu yang menundang untuk anak-anak saya di sekolah. Oh, jadi kalau untung dengan ibu siapa? Ibu Aci. Ibu Aci ini sudah berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun, ya. Jadi, Bro, Ibu Aci juga ini sudah 15 tahun pencarian sebagai penjual udang. Yang ada di kawasan Taulumolo, kawasan bongkar muat barang, Bro, ini. Iya. Aku juga mau menyapa, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini berapa ini, Bu? Udangnya ini, Bu? 10 ribu, satu tanpa. 10 ribu, ya. Dengan ibu siapa ini, Bu? Ibu Ima. Aduh, Ibu Ima. Ibu ini CII. CII? Iya. Jadi, sudah berapa tahun, Bu? Sudah lama. Sudah tidak dihitung lagi per tahun karena belum punya anak, ini jualan. Oh, peminatnya banyak, Bu, ya? Banyak, banyak. Itu dari berbagai daerah yang beli ini atau hanya wilayah kota? Berbagai daerah. Daerah, ya? Iya. Jadi, sudah banyak juga langganan, Bu, ya? Iya, banyak. Jadi, ada bantuan dari pemerintah, Bu? Bantuan yang bagaimana, Pak? Ya, bantuan seperti, ya, untuk ibu keluarga, kan? Jadi, dapat bantuan dari pemerintah. Ada bantuan Raskin. Raskin, ya? Iya. Raskin dapat, Bu, ya? Iya. PKH juga dapat juga? Kalau PKH saya tidak dapat. Dapat? Kenapa, Bu, alasan? Karena anak sudah tidak ada. Oh, tidak ada, ya? Dari kecil sudah dapat. Siap, Bu. Oke, ini Bang Jago juga lagi menyapa ini, Bu, ya? Makasih, Bu, ya? Iya. Udang. Jadi, Bro, Bang Jago lagi memantau, ya? Ini, Pak, lagi mau apa ini, Pak? Beli udang, ya? Iya, beli udang. Jadi, ini juga aktivitas, ya, yang ada di kawasan tempat jualan udang. Jadi, Bang Jago mau beli. Yang biasa, Bang Jago beli sama Mbak Ade, ya? Ini, Bang Jago mau beli harga Rp50.000, Bro. Jadi, terserah Mbak Ade. Jadi, Bang Jago mau bagi, ya? Berapa Bang Jago? Kasih Rp50.000. Jadi, Bang Jago bagi, ya? Rp3.000 tanpa Rp10.000-Rp10.000. Jadi, Bro? Jadi, Bang Jago lagi beli, ya? Ini. Kasih, Bang Jago. Ini banyak, Bro. Jadi, ini menjadi umpan Bang Jago untuk mancing di kawasan wilayah Kabupaten Buah Lemo, ya? Ini Bang Jago selalu menyapa dan semangat, ya? Melihat para pedagang udang yang begitu, ya? Semangat di masa pandemi. Tapi mereka semangat, Bro. Iya, semangat. Ya? Semangat, cuma dapat sedikit. Tapi ada harapan, Bu? Untuk kepada pemerintah, Pak Wali Kota, atau apa? Ada yang mau sampaikan? Bantuan beras. Apa? Bantuan beras. Sembaku, ya? Ini ada harapan kepada pemerintah kota? Nah, bantuan mesin kalau boleh. Mesin? Mesin katinting. Oh, keren mesin pesawat. Jadi, Bro, ibu meminta mesin katinting. Ini apa, Bang? Kalau saya cuma sembako saja. Sembako. Itu kan murah, iya. Jadi, ini kepada pemerintah kota juga. Diperhatikan, ya? Ini aspirasi juga. Bekeluhan masyarakat, musuhnya para pedagang. Yang ada di kawasan Tawolo. Jadi, Bang Jago melihat. Ya, tetap semangat. Oke, Bro. Jadi, Bang Jago ingin akhiri, Bro. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Bang Jago. Ampun, Bang Jago.